PEMBICARA POS KOTA PEMBICARA PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ya, dari mati 207. Dengan kesembuhan 151 orang. Total yang dirawat sekitar 15. Dan kasus aktif sekarang sekitar 51. Dari 15 yang dirawat, sekarang tinggal sekitar 6 orang yang masih dirawat. Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, bahwasannya kami dari gugus COVID-19, Pulau Ramatungan Selatan, sudah memberikan renang ataupun memberikan keleluasaan, inovasi kepada gugus COVID-19 RW ataupun gugus COVID-19 RT. Hal yang kita lakukan adalah, pertama, kita bersama rekan Pulau WP melaksanakan timmas setiap hari. Itu di jalanan. Kemudian juga kita sosialisasi kepada warga di pemukiman, di gang-gang. Sosialisasi 3M atau 4M, memakai masker, menciptakan tangan, dengan sabunan air mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Dan yang terefektif ternyata memang itu adalah sosialisasi ini. Karena kita langsung ke warga, ke pemukiman, ke gang-gang yang sempit. Kita bersama gugus COVID-19 Kelurahan, Pak Binsa Binmas, Pol PP, gugus COVID-19 RW, sampai dengan RT, itu turun, termasuk dengan kadernya. Ini sangat efektif, karena ketika orang mau keluar rumah, pakai motor, lupa masker, dia langsung pakai masker. Artinya di jalanan, insya Allah itu sudah banyak yang memakai masker. Walaupun ada berapa ketika kita timmas, saat ini paling setiap 3-5 orang setiap timmas kita kenakan sanksi ataupun denda, karena tidak memakai masker sesuai dengan perda, sesuai dengan bergub. Sebelum ini, Pak, sebagai kita tahu bahwa RT-RW adalah garda terdepan untuk dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap 3R. Bagaimana, Pak, koordinasi antara lurah dengan pengurus RT dan RW di wilayah Bapak? Terima kasih. Jadi, kita melakukan evaluasi, baik dari tingkat kota, Pak Wali juga melakukan evaluasi setiap minggu, satu minggu sekali. Dan kita juga di jalan COVID-19 Kelurahan, bersama RW juga evaluasi juga setiap minggu, di mana kita dalam evaluasi itu, kita mapping lagi dari kasus yang ada di arti mana yang terbanyak. Dan di setelah kita fokus juga untuk melaksanakan sosialisasi. Dan juga memberikan support juga kepada guus COVID-RW. Ketika ada yang terkena, apakah warga itu layak dan mampu untuk mengisolasi sendiri di rumah, ataukah harus kita rujuk. Ini sekarang sudah otomatis, jadi guus COVID-RW ataupun RT sudah otomatis. Ketika ada kasus, yang dilaksanakan oleh guus COVID-RW adalah rujukan. Yang positif itu kita rujuk. Kemudian keluarganya itu sudah otomatis, guus COVID-RW langsung bermohon untuk swab keluarganya. Dan juga guus COVID-RW sekarang sudah memiliki untuk semprot, disinfektan di setiap ada kasus guus COVID-RW ataupun guus COVID-RW, itu langsung disinfektan sekitar itu. Pak, ini menarik bahwa kemarin Pak Gubernur Anies Baswedan memperpanjang PSBB transisi. Artinya ada kelonggaran dibanding PSBB sebelumnya. Betul. Risikonya adalah, pasti ketika ada kelonggaran, kemungkinan ada penambahan kasus. Mungkin langkah apa dari Bapak, sebagai lurah, dengan selatan, dengan status PSBB transisi, namun kalau COVID-RW masih bisa ditekan. Langkah apa Pak, kiranya? Jadi, sejak dikeluarkan bergubung untuk perpanjangan PSBB transisi, kita langsung mengumpulkan guus COVID-RW. Ada hal-hal yang perlu penekanan sebenarnya. Karena memang ini dilonggarkan, tetapi harus juga diawasi. Seperti kafe sudah boleh buka, restoran sudah boleh buka. Jadi, kita tetap guus COVID-RW ataupun kelurahan itu ke ke kafe, ke restoran. Kita tetap kan diberi keunangan oleh Pemprov untuk mengawasi ini dengan Pol PP. Kemudian, di dalam Polo juga nih, sebentar lagi kita akan libur panjang. Dan warga, saya yakin, ada niat, ataupun mereka karena sudah lama tidak liburan, mungkin banyak juga warga yang akan liburan di libur panjang ini. Dari Pak Gubernur juga sudah menyampaikan, mungkin bahwa untuk tidak keluar kota. Pak Wali juga sudah, Pak Cama juga sudah. Dan ini kita sampaikan kepada guus COVID-RW untuk warganya, masyarakatnya, untuk tidak berlibur keluar kota. Untuk mencegah, jangan sampai mereka keluar kota, tiba-tiba di Jakarta, menularkan lagi COVID-19 lagi. Kita sebenarnya sudah, kita tekan COVID-19 ini, dan alhamdulillah sudah cukup banyak yang kita tekan, penularannya, terutama di pemukiman. Jadi yang terkaitnya hanya keluarga, ataupun mungkin yang positif satu, keluarga yang negatif, tidak menyebar ke tetangga. Menurut saja. Oke, Mbak Ida Puskata, demikian kita berbincang-bincang. Sampai kita dengan Pak Lurah, Pertunggungan Selatan, Pak Wahyudi. Pak, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.